Pergantian pelatih dari Branko Ivan Kovit ke Jaroslav Sihalvi ini sudah sudah bisa menguntungkan sekaligus merugikan Harimau Malaya ketika nanti bertemu Oman. Nah menguntungkan karena tentu saja mereka butuh adaptasi tetapi merugikan karena Malaysia tidak akan tahu taktik barunya. Jadi ini akan menjadi tim yang misterius yang akan sulit diantisipasi karena tentu saja cara bermain mereka pasti akan berbeda. Setiap pelatih berganti itu pasti berbeda. Nah ini harus diwaspadai saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita cakap, kita bacotin, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Timor, Liste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha. Negara api, negara angin, negara dongeng dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil. Tanpa muatan politik, kebencian maupun provokasi. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang persiapan. Persiapan pertandingan antara Harimau Malaya dengan Oman. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia lanjutan. Akan ada pertandingan pertama di Masked dan pertandingan kedua di Malaysia sebagai tuan rumah, sebagai host. Dan Vietnam, eh kok Vietnam, Oman sudah meluncurkan, mengumumkan senarai pemain. Begitu pula Malaysia, Oman baru saja melakukan suksesi pelatih. Pergantian pelatih dari Branko Ivan Kovit ke Jaroslav Sihalvi. Sementara Malaysia masih akan tetap menggunakan Kim Pan Gon dan tim yang sama seperti waktu Piala Asia 2023, saudara-saudara. Secara teori, saudara-saudara, pergantian pelatih ini akan, pergantian pelatih Oman ini bisa menguntungkan sekaligus merugikan Malaysia. Menguntungkan karena tentu saja Oman akan melakukan adaptasi dan waktunya satu bulan itu tidak cukup, saudara-saudara. Tetapi juga bisa merugikan Malaysia karena sudah pasti mereka akan menjadi tim yang misterius. Nah, misteri, saudara-saudara. Karena pergantian pelatih otomatis, pergantian taktik, pergantian strategi dan itu belum bisa dipantau oleh tim pelatih dari Malaysia. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saudara-saudara, seperti yang sudah kita tahulah, bulan Maret ini ada FIFA Match Day. Ada pertandingan internasional dalam kalender FIFA. Nah, dan untuk di zona Asia akan digunakan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 21 Maret dan 26 Maret. Ini di semua negara Asia ya, semua negara Asia akan ada pertandingan itu. Dan Malaysia dijadwalkan itu akan away. Akan bermain di masket pada tanggal 21 Maret 2024 sebelum bermain home di Stadium Nasional Bukit Jalil pada tanggal 26 Maret 2024 melawan Oman. Tim Nasional Oman. Tim Nasional yang peringkatnya sebenarnya sangat bagus, saudara-saudara. Peringkat di atas lah, 70-an kalau nggak salah itu. Melawan Malaysia yang seratusan. Nah, itu selisihnya sangat jauh. Tentu saja berdasarkan peringkat, saudara-saudara. Berdasarkan ranking itu Malaysia tidak lebih bagus dari Oman. Maksudnya Oman tentu saja diunggulkan, saudara-saudara. Jauh lebih kuat, jauh lebih bagus, jauh lebih solid, jauh lebih al, jauh di atas Malaysia lah. Kalau kita bicara dari peringkat, dari ranking. Karena tentu saja kan selama ini patokannya ranking. Itu paling objektif lah, menurut beberapa orang ya. Menurut fans ya Pak Bola di Malaysia itu ranking itu penting. Jadi kalau kita melihat ranking, otomatis ranking Oman jauh di atas Malaysia. Dan tentu saja Oman layak mendapatkan status unggulan. Layak diunggulkan mengalahkan Malaysia di pertandingan nanti. Nah, mungkin saja bukan hanya pertandingan di masket. Tapi bisa jadi pertandingan di Stadion Nasional Bukit Jalil itu juga Oman akan meraih kemenangan. Bukan hanya dengan skor yang tipis, bisa juga skor yang telah. Itu kalau berdasarkan ranking. Sekali lagi, saudara-saudara. Berdasarkan ranking, Oman punya ranking yang lebih bagus dari Malaysia. Oman punya ranking yang lebih tinggi dibandingkan ranking yang dimiliki oleh Harimau Malaysia untuk edisi bulan Maret ini, saudara-saudara. Lalu kita bicara soal ranking, saudara-saudara. Soal ranking sudah pasti Malaysia kalah lah. Sudah pasti Harimau Malaya berada di bawahnya Oman. Tetapi kan sepak bola bukan hanya soal ranking. Sepak bola bukan matematik. Sepak bola bukan hitung-hitungan. Sepak bola bukan ilmu sense. Bukan. Bukan ilmu pasti. Sepak bola itu selalu tidak bisa diprediksi hasilnya. Sepak bola itu selalu memunculkan misteri. Selalu memunculkan kejutan. Tim yang kadang tidak diprediksi. Tim yang kadang dianggap sebelah mata. Tim yang kadang dianggap remeh. Tim yang kadang tidak diunggulkan. Itu bisa saja. Bisa saja mengejutkan. Bisa saja mengalahkan tim yang lebih bagus peringkatnya. Tim yang lebih bagus rankingnya. Tim yang lebih bagus materi pemainnya. Itu bisa saja terjadi. Dan dalam hal ini, saudara-saudara. Oman itu baru saja mengganti pelatih. Mereka baru saja mengganti pelatih asal Proasya. Branko Ivan Kovic. Dengan pelatih asal Republik Cek. Cekoslovakia dulu namanya. Si Jaroslav Sihalvi. Kenapa si Branko Ivan Kovic ini diganti oleh Jaroslav Sihalvi? Karena kegagalan Oman waktu Piala Asia 2023. Oman itu kalah dari Arab Saudi. Kemudian bermain imbang dengan Thailand. Dan imbang dengan Kyrgyzstan. Dengan hanya dua poin. Mereka tidak mampu lolos ke babak 16 besar. Yang babak 16 besar itu menjadi target asosiasi sepak bola Oman. Ketika Branko Ivan Kovic ini tampil di Piala Asia. Jadi ketika targetnya tidak tercapai, saudara-saudara. Targetnya tidak terrealisasi, tidak terwujud. Otomatis Branko Ivan Kovic harus dipecat. Harus diganti dengan pelatih asal Republik Cekoslovakia yang jauh. Yang juga berpengalaman. Juga punya kualitas bagus. Yang punya kemampuan bagus lah. Jaroslav Sihalvi. Dia dulu adalah mantan pelatih tim nasional Republik Cekoslovakia. Republik Cek, saudara-saudara. Sekarang dia bekerja untuk Oman. Pelatih yang hanya satu bulan sebelum pertandingan melawan Malaysia ini, saudara-saudara. Itu bisa menguntungkan Harimau Malaya. Bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena adaptasinya terlalu singkat, saudara-saudara. Saya tidak yakin tim yang hanya beradaptasi singkat itu bisa tampil langsung bagus itu tidak bisa. Itu butuh waktu lah. Butuh waktu. Apalagi Jaroslav Sihalvi ini baru sama sekali. Baru sama sekali bermelatih di Oman. Di Asia. Di Timur Tengah. Itu dia baru sekali. Dia belum punya kurikulum vitae. Belum punya pengalaman. Belum punya jam terbang untuk melatih klub-klub di kawasan Asia. Di Timur Tengah khususnya. Apalagi di Oman. Nah, itu dia tentu saja butuh adaptasi banyak sekali. Mulai dari budaya, bahasa, kebiasaan, filosofi permainan, cara bermain. Itu salah satu keuntungan yang didapat Malaysia adalah adaptasi. Yang masih dibutuhkan oleh Oman, saudara-saudara. Oleh Oman terhadap gaya pelatih, pelatih barunya. Walaupun, walaupun materi pemain Oman itu, Mayoritas itu kebanyakan itu yang masih tidak berbeda jauh dengan pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Asia, saudara-saudara. Itu dari segi kelemahan. Eh, kelemahan. Kelemahan Oman, ya betul. Untuk kelemahan Oman yang bisa dimanfaatkan oleh Harimau Malaya. Tetapi dari segi kelebihan Oman yang kemungkinan bisa menjadi, bisa membuat Malaysia, apa, Harimau Malaya kesulitan adalah dengan pelatih baru ini otomatis semuanya baru. Taktik pasti baru. Formasi bisa baru, bisa lama. Cara bermain bisa, bisa, pasti baru, saudara-saudara. Pasti baru. Filosofi permainan baru. Apa, strategi, apa, semua-semua itu pasti baru. Pasti baru dan ini akan membuat Oman itu misterius. Misterius, sudah, misteri. Malaysia tidak akan bisa menganalisis, apa, melihat, memantau cara bermain Jaroslav Sihalvi bersama Oman karena memang belum ada pertandingan yang melibatkan Oman dengan Jaroslav Sihalvi. Itu saja, jadi itu menjadi misterius, menjadi sesuatu pekerjaan yang berat bagi Kim Pangon nanti dan tim pelatihnya, asisten-asisten Kim Pangon dan para pemain Malaysia untuk membaca, meramalkan, memprediksi kira-kira Oman akan bermain dengan seperti apa bersama Jaroslav Sihalvi. Nah, ini misterius, ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain dan tim pelatih dari Harimau Malaya, saudara-saudara. Misterius dengan Oman, saudara-saudara. Malaysia itu bisa belajar dari tim nasional Republik Ceko. Tim nasional Cek. Nah, Republik Cek ketika ditangani oleh Jaroslav Sihalvi, saudara-saudara. Itu, itu bisa dipelajar. Tetapi, ya beda juga. Beda juga. Beda juga materi pemain, kemudian kualitasnya, kemudian... Ah, beda-beda semualah karena Republik Cek di Eropa dengan pemain-pemain yang abort banyak sekali merumput di Eropa, di klub-klub besar, klub-klub kecil, klub-klub penengah, terbiasa dengan sepak bola Eropa. Sementara Oman tentu saja pemainnya banyak yang berasal dari tim nasional, dari kompetisi domestik di Oman sendiri. Kemudian, ya beda. Tapi, saudara-saudara, tapi, saudara-saudara. Kita lihat dari catatan statistik Jaroslav Sihalvi bersama tim nasional Republik Cek. Republik Ceko. Ceko Slovakia, saudara-saudara. Kita juga tidak terlalu istimewa, tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Si Jaroslav Sihalvi ini melatih di Ceko, di Republik Cek itu dari 18 September 2018 sampai 21 November 2023, saudara-saudara. Jadi, dia memainkan kira-kira ada 60 pertandingan, 60 pertandingan internasional di UEFA sana, saudara-saudara. Dalam kalender UEFA maupun dalam kalender FIFA. Itu hasilnya 29 menang, 10 seri, dan 21 kalah. Dia, mereka, timnya itu menghasilkan 100 gol dan menderita 70 gol. Atau, dalam kata lain, selisih golnya itu plus 30. Nah, persentase kemenangannya itu hanya 48,33 persen, saudara-saudara. Itu bersama tim nasional Republik Cek, saudara-saudara. Kemudian, sebagai pelatih, juga prestasi dia di level klub itu juga tidak terlalu istimewa banget lah. Maksudnya, biasa-biasa aja. Tidak seperti Pep Guardiola, atau Jurgen Klopp, atau Jose Mourinho. Tidak, saudara-saudara. Tidak, tidak, tidak. Sebagai pelatih ya, dia hanya pernah menjadi juara sekali. Sekali, oh, dua kali, saudara-saudara. Dua kali di Liga Premier Cek. Cek First League namanya. Dengan Slovan Liberek tahun 2011-2012. Dan Slavia Praha tahun 2016-2017. Nah, jadi secara kualitas, cara bermain dia dengan Republik Ceko, dengan Republik Cek maupun dengan klub-klub yang dilatih itu juga tidak. Tidak terlalu bagus lah, biasa-biasa aja. Saja, kemungkinan dia biasanya dia akan main dengan 3-5-2, atau 3-4-3. Terkadang juga bisa bermain dengan 4-3-3. Itu cara bermain Jaroslav Sihasi bersama Republik Cek, yang tentu saja akan berbeda ketika nanti bersama Oman. Oman misterius, saudara-saudara. Sebaliknya, Oman melihat Harimau Malaya itu akan jauh lebih jelas. Mereka akan mudah sekali menganalisis hasil-hasil pertandingan Harimau Malaya di eranya Kim Patgon, yang terbaru di Piala Asia. Tentu saja kan, waktu di Piala Asia, Malaysia dikalahkan oleh Bahrain, dikalahkan oleh Jordania, dan bermain imbang dengan Korea Selatan. Malaysia kalau dia bermain seperti Korea Selatan, waktu melawan Korea Selatan, kemungkinan bisa menang, atau minimal imbang dengan minimal seri dengan Oman di masket. Di masket maupun nanti di Bukit Jalil. Tetapi itu juga akan menjadi titik lemah Malaysia yang pasti, menurut saya, titik lemah Malaysia di mata Oman. Kenapa? Karena Oman pasti akan menganalisis itu. Menganalisis pertandingan-pertandingan Harimau Malaya selama Piala Asia, maupun waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya. Sebelum Piala Asia, saudara-saudara. Nah, ini harus diwaspadai juga oleh Malaysia. Selain misteriusnya Oman, kemungkinan Oman membaca cara bermain Malaysia ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena pasti Oman akan melihat cara main Malaysia, mengandalkan Faisal Halim, kemudian Arif Aiman, kemudian Darren Law, kemudian ya seperti itulah. Cara bermain Malaysia dengan mengandalkan sayap, dengan mengandalkan kemampuan individual Faisal Halim, maupun Arif Aiman di sektor sayap, striker, winger striker itu akan menjadi salah satu yang pasti akan diperhatikan secara serius oleh Oman, saudara-saudara. Apalagi kalau kita melihat kualitas apa. Materi pemain Oman itu mereka punya beberapa pemain dengan postur yang cukup tinggi. Cukup tinggi yang, walaupun tinggi, mereka kuat badannya dan cepat, sehingga bisa mengantisipasi pergerakan liar dari pemain-pemain sayap Malaysia yang memang cepat. Kita harus akui, Faisal Halim, kemudian Arif Aiman itu bermain cepat sekali dengan kemampuan teknik dan cara speednya itu bagus sekali dan itu pasti akan dibaca dengan baik oleh Oman berdasarkan apa yang dijalani Malaysia waktu Piala Asia. Sebaliknya, Malaysia tidak akan bisa membaca cara bermain Oman di tangan Jaroslav Sihalvi ini. Itu, saudara-saudara. Malaysia juga harus belajar banyak dari pertandingan waktu Piala Asia, waktu melawan Jordan dan waktu melawan Bahrain. Waktu dua kekalahan yang didapatkan Malaysia di pertandingan Piala Asia itu, di fase grup. Di fase grup. Itu harus dipelajari dengan baik. Karena kalau waktu kita pelajari ya, kita lihat saja waktu melawan Jordan itu, Malaysia itu terlalu gugup, nervous menghadapi tim yang pemainnya besar-besar. Secara postur besar-besar, Jordan. Secara postur besar-besar. Kemudian waktu melawan Bahrain juga sama. Malupun tidak nervous lagi, tidak gugup lagi, tetapi Malaysia secara fisik kurang terlalu bagus. Secara fisik mereka terlalu mudah kalah dalam duel-duel perebutan bola. Memang Malaysia hanya mengadilkan kecepatan. Tetapi secara fisik, secara kualitas, secara body charge-nya itu kalah, saudara-saudara. Dan jangan lupa, nanti Oman itu juga bermain tidak berbeda jauh dengan, tidak berbeda jauh dengan apa, bukan cara berbeda ya, apa karakternya Oman ya. Cara karakter Oman secara turun-temurun itu tidak berbeda jauh dengan Jordania maupun dengan Bahrain yang mengandalkan pemain-pemain dengan postur yang tinggi, yang besar, dengan pemain yang punya, apa, apa ya, kekal, badannya kuat. Nah, itu adalah tipikal. Walaupun nanti secara taktik, strategi akan berbeda karena pelatih yang baru. Tetapi secara umum, generalnya, secara generalnya, karakternya itu pemain timur-tengah itu tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Relatif tidak berbeda jauh. Mereka sangat mengandalkan fisik. Fisik mereka bagus karena memang mereka, badan mereka tinggi-tinggi. Dari pemain yang sudah diumumkan, daftar pemain yang sudah dipanggil untuk menghadapi harimau Malaya itu terlihat sekali postur pemain Oman itu tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat, kekar-kekar. Tinggi, saudara. Baguslah, pokoknya. Secara atletis. Nah, kurang lebih. Dan itu mirip dengan pemain-pemain Jordania, mirip dengan pemain-pemain Bahrain, mirip juga dengan pemain-pemain Suriah, pemain-pemain Syria yang pernah dihadapi Malaysia. Jadi, ini yang harus jadi pelajar. Mirip juga dengan pemain-pemain Palestina. Jadi, itu harus benar-benar menjadi masukan bagi Kim Pan Gon. Melihat dari trend yang sedang terjadi, saudara, saya rasa Malaysia layak optimistis lah. Layak percaya diri, layak yakin untuk bisa mengatasi Oman. Ya, minimal bermain seri waktu di masket atau kemudian nanti berusaha untuk memenangkan pertandingan di Bukit Jalil. Nah, itu yang paling masuk akal, saudara-saudara. Itu yang paling realistis. Itu yang paling realistis adalah mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Oman. Itu yang paling realistis. Kenapa? Karena ya, manfaatkan nanti keuntungan ketika bermain di Stadion Bukit Jalil. Itu saja menurut pesan saya. Dan jangan lupa, Malaysia juga waktu melawan Korea Selatan itu juga tampil cukup bagus, saudara-saudara. Tampil cukup bagus. Selain itu, saudara-saudara, Malaysia sekarang sedang berada di atas karena di klasmen, di grup ini, di grup di kualifikasi Piala Dunia 2020. Nah, itu posisinya bagus. Dua kemenangan didapatkan Malaysia dari Kyrgyzstan dan Cina-Taipei. Malaysia punya 6 poin dan berada di puncak klasmen. Nah, ini adalah modal yang bagus. Sementara Oman dan Kyrgyzstan itu sama-sama menghasilkan satu kemenangan dan satu kekalahan. Nah, secara moral, secara mental, mentalitas ini Malaysia jauh lebih, mentalnya jauh lebih bagus, semangatnya jauh lebih bagus. Karena kalau Malaysia berhasil memenangkan pertandingan, dua pertandingan ini, saudara-saudara, dua pertandingan melawan Oman, itu kemungkinan besar Malaysia akan bisa lolos ke putaran ketiga, ke round 3. Dan di putaran ketiga, pusingan. Di pusingan ketiga itu, saudara-saudara, itu berarti gerbang, jalan untuk menuju Piala Dunia 2026 itu semakin besar. Karena nanti tim yang menang menjadi juara group, runner-up group, dan kalau nggak salah peringkat tiga atau apa, itu di putaran ketiga itu akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi ini harus dimanfaatkan Malaysia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah dua kemenangan awal, itu Malaysia kemudian menjadi loyo, menjadi lemah, dan akhirnya kalah di empat pertandingan lainnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat lagi, dari selatan sampai ke utara lagi, semua sudah kita bahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada pertandingan Oman melawan Malaysia, saudara-saudara, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelayakan Piala Dunia 2026 di zona Asia yang kembali yang kembali bergulir minggu depan. Viva Matchday edisi Maret 2024. Dan tadi kita sudah membahas bagaimana Oman sudah merilis, sudah meluncurkan, sudah mengumumkan daftar pemain yang akan menghadapi Malaysia. Yang pemainnya, saudara-saudara, pemainnya tentu saja mayoritasnya itu masih pemain yang sama ketika mereka gagal di Piala Asia 2023. Masih sama. Begitu pula kekuatan Malaysia juga tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya pelatih saudara-saudara. Oman sudah berganti pelatih dari Branko Ivankovic, pelatih dari Kroasia yang sebenarnya cukup sukses menangani beberapa tim di Timur Tengah, di Asia Barat, tim nasional maupun klub digantikan dengan Jaroslav Sihalvi adalah pelatih dari Cengko Slovakia, dari Republik Czech yang sebelumnya melatih tim nasional Republik Czech dan sekarang melatih tim nasional Oman. Tentu saja pergantian pelatih ini kan membutuhkan adaptasi. Pemain itu harus memahami keinginan pelatih itu tentu saja butuh adaptasi, butuh waktu yang cukup. Itu bisa menguntungkan Malaysia, tetapi di sisi lain juga bisa merugian Malaysia karena dengan pelatih yang baru otomatis akan ada taktik, akan ada strategi, akan ada formasi, akan ada cara bermain, akan ada filosofi sepak bola yang baru yang akan ditetapkan oleh Jaroslav Sihalvi dan waktunya tidak cukup bagi Malaysia untuk memantau pertandingan itu permainan gaya bermainnya Jaroslav Sihalvi gaya bermainnya Oman di tangan Jaroslav Sihalvi saudara-saudara dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini kalau ada salah-salah yang mohon maaf namanya juga gadungan tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat berguna menghibur menginspirasi silahkan like, share dan subscribe tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja skip jangan ditonton tetapi jangan juga direport kasihan saya saudara-saudara ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di instagram ada di facebook dan ada di tiktok yang bukan tiktok shop oke selamat-selamat sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan salam olahraga dan merdeka salam olahraga terima kasih terima kasih terima kasih